ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini tampilan proses upload atau untuk memasukkan gambar logo di logo ground jadi untuk bisa mendapatkan atau memunculkan halaman seperti ini kita klik atau arahkan kursor di tab logos kemudian kita pilih upload new logos jadi kita mau mengupload logo baru jadi nanti ketika di klik akan muncul tampilannya seperti ini jadi untuk yang pertama itu ada judul logo nya terus ada keyword nya atau tag untuk logonya kemudian kategori deskripsikan logonya untuk klien nya seperti apa kemudian ada harga kemudian ada kategorinya kemudian kita disuruh menentukan dua kategori lainnya yang kira-kira searah dengan logo yang kita sudah design nah jadi untuk logonya saya punya logo ini jadi ini menggunakan negative space nah jadi ada gambar anjing nya nah kemudian kita ketik titel nya misalnya bi logo bidog logo kemudian untuk tag nya kita ketik dog koma kemudian dox terus bi kemudian monogram negative space kemudian ada saya bisa kasih tambah minimalis modern atau yang lainnya kemudian untuk deskripsi nya kita bisa jelaskan sedikit bahwa list logo terbuat dari from bilater good for pet company or animal related the dog kita bisa tambahkan lagi patch the pet kemudian untuk harganya disini kita bisa menentukan kalau menurut kita logonya bagus sekali kita bisa kasih 500 ke atas tapi kalau menurut kita standar ya 250 lah kemudian kategorinya ini animal patch kemudian itu bisa general kemudian itu bisa dipilih mungkin bisa medical juga atau kalau bingung tinggal pilih general good for an industry kemudian kita klik lanjutkan ke tahap selanjutnya nah disini kita disuruh mengupload atau memasukkan gambar ukuran 400x600 pixel dengan format jpeg seperti ini jadi ini ada blade nya tidak boleh kena dari gambar dan gambarnya di tengah bisa pakai kata company name bisa juga tambahin tagline di bawah atau bisa pakai brand name terserah dari kita sih kemudian kita edit dulu gambarnya jadi ukurannya itu disini kita ubah jadi pixel 600x400 kemudian ini kita perkecil baru kita tulis brand name atau bisa tulis brand tambahkan aja tambahin tagline warnanya boleh pakai warna yang sesuai kita group kita block kita letakkan di tengah kita letakkan baris pinggirnya nah setelah itu kita export jadi yang pertama itu preview jadi file nya tadi dia minta jpg format nya kemudian kemudian fps ya sebentar kemudian kita tulis nama preview kemudian kita export nah disini kita menggunakan millimeter tapi kita ubah ke pixel kemudian kita ubah jadi 600 kembali supaya pas 600 nya kemudian kita oke nah selanjutnya kita export ke eps itu file export kemudian kita pilih format nya eps ini nah kemudian logo file export disini kita include text terus untuk warnanya bisa cmk atau rgb kemudian usahakan resolusinya 300 dpi supaya hasilnya maksimal lalu kita klik oke jadi kita sudah punya dua file nya kemudian kita pilih choose file lalu kita pilih upload upload ya kemudian untuk file ips nya kita pilih file nya bener sih nah ini logo file ips nya kemudian kita upload bisa juga upload format svg nya nah setelah itu kita di tahap terakhir kita cukup checklist saja jadi disini berarti bahwa logo ini punya kita dan benar bahwa kita belum menjual logo tersebut sebelumnya dan logo itu tidak dijual di web manapun kemudian kita pilih complete nah jadi taruh plot otomatis jika ingin melanjutkan ke logo selanjutnya kita pilih upload another logo atau kita ke logos logo yang sudah kita upload disini kita klik jadi nanti muncul jika logonya kita berhasil diterima akan muncul disitu bang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati